Putri kandung menghabisi bapaknya dengan ditusuk pisau daerah Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu 22 Juni 2024 malam, dikenal di lingkungan tidak berbaur dan bekerja sebagai badut jalanan, Ketua RW 03, Haji Komarudin mengatakan lokasi kejadian pembunuhan di toko perabotan di Jalan Masjid Baitul Latif RT 01 RW 03, Kanal Banjir Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur. Korban Safri 65 tahun ditemukan pertama kali tidak bernyawa oleh seorang pedagang tisu yang curiga bahwa toko digembok dari luar. Timur kecurigaan, akhirnya pedagang tisu yakni imam meminta menyaksikan para pedagang sebelahnya untuk membuka rolling door yang digembok dengan cara digerinda. Setelah selimut menutupi jenazah dibuka, lanjut Komarudin ternyata korban Safri pemilik toko sudah meninggal dunia. Sementara itu, hasil keterangan dari saksi karyawan pelayan korban merupakan wanita mengatakan korban kerap cek cok dengan kedua putrinya yang tua usia 17 tahun dan adiknya 15 tahun. Korban Safri diketahui usahanya pindahan dari Malaka BKT, dan baru dua bulan mengontrak di TKP dengan membuka usaha menjual segala perabotan rumah tangga. Komarudin menambahkan pada saat kejadian motor korban Honda bit warna putih biru sudah tidak ada di TKP, sementara itu, dugaan sementara motif pelaku menghabisi korban dengan cara menusuknya dengan senjata tajam lantaran pelaku kesal dimarahin sama korban. Korban Safri pemilik toko perabotan rumah ini, tewas di tangan para putrinya akibat tusukan mengenai tubuh korban dengan menggunakan pisau, bagi kedua pelaku K dan P, sudah diamankan dan dibawatin gabungan ke Mapolda Metro Jaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!